Pemirsa seorang Brigadir Polisi Ajudan Kadif Propampolri tewas ditembak oleh anggota polisi lain di Kompleks Polri Durentiga, Jakarta Selatan. Kasus penembakan ini masih dialami, maksud kami didalami Propampolri. Insiden penembakan terhadap seorang polisi Brigadir J terjadi di Kompleks Polri Durentiga, Jakarta Selatan, Jumat malam. Pelaku penembakan diketahui adalah Barada E. Belum diketahui pasti posisi korban penembakan. Brigadir J merupakan Ajudan Kadif Propampolri, Irjen Verdi Sambu. Sebelumnya ia merupakan personil barestrip yang membantu tugas di Propamp. Propamp Abus Polri dan Polres Jakarta Selatan masih mendalami kasus ini. Jenazah Brigadir J telah diserahkan kepada keluarga di Jambi, sementara Barada E telah diamankan oleh proses pemeriksaan lebih lanjut. Saat itu saudara Brigadir J berada atau memasuki rumah salah satu pejabat Polri di Perumahan Dinas Durentiga. Kemudian ada anggota lain atas nama Barada E menegur. Dan saat itu yang bersangkutan mengacungkan senjata. Kemudian melakukan penembakan dan Barada E tentu menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J. Akibatan penembakan yang dilakukan oleh Barada E itu mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia. Pemirsa Duka melimuti keluarga saat jenazah anggota polisi yang tewas di rumah Dinas Kadif Propamp, Irjen Polisi Verdi Sambo tiba di rumah Duka Sungai Bahar Jambi. Korban terlibat baku tembak dengan anggota polisi lain. Saat tiba di rumah Duka Sungai Bahar Jambi, orang tua Brigadir Yosua Huta Barat sempat dilarang membuka peti untuk melihat jenazah anaknya. Namun keluarga tetap membuka dan kondisi Brigadir Yosua mengalami sejumlah luka. Sebelumnya baku tembak terjadi setelah Brigadir Yosua diduga mengancam istri Irjen Polisi Verdi Sambo, sehingga polisi lain yang bertugas di rumah Dinas datang. Brigadir Yosua mencoba menembak anggota polisi lain dan terjadi tembak-menembak. Di mana saat itu istri dari Kadif Propamp sedang istirahat. Kemudian Brigadir Yosua melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadif Propamp. Sontak seketika Ibu Kadif Propamp berteriak dan berteriak minta tolong akibat teriakan tersebut Brigadir Yosua panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari Ibu, maka merada E yang saat itu berada di lantai atas, menghampiri ya, dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir Yosua kurang lebih 10 meter, bertanya, bertanya ada apa namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir Yosua. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir Yosua meninggal dunia. Pemilsa seorang pengemudi ojek online pingsan setelah menabrak mobil di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pemilik mobil memarkir kendaraan di atas saluran air. Pengemudi ojek online ini pingsan dan mengalami sejumlah luka setelah menabrak mobil yang terparkir di kawasan permukiman Angkasa 1, Kemayoran, Jakarta Pusat. Menurut sejumlah warga, korban melaju kencang dan oleng hingga menabrak mobil yang parkir di atas saluran air. Korban dirawat di rumah sakit sedangkan mobil ringsek karena benturan keras. Pemilsa seorang pengemudi taksi online membawa kabur uang belasan juta rupiah milik penumpangnya di Jakarta. Tas korban berisi uang dan barang berharga tertinggal di dalam mobil. Barang bukti mobil dan hape milik pelaku serta KTP korban disita aparat Polsek Taman Sari, Jakarta Barat dari tangan pelaku CNT Sopir Taksi Online. Pria 23 tahun yang ditangkap polisi karena membawa kabur tas berisi uang dan barang berharga belasan juta rupiah milik penumpang yang tertinggal di dalam mobil taksi online. Uang tersebut digunakan pelaku untuk foyak-foyak ke diskotik serta membeli hape dan voucher game online. Ketika pelapor sudah sampai dan pelapor baru mengingat bahwa barang-barangnya ada ketinggalan berupa dompet dan buah puluhnya. Namun pelapor berhasil menghubungi dari driver taksi online tersebut. Kemudian dari driver tersebut menyampaikan bahwa akan menemui dari korban. Pelaku yang ditahan lima Polsek Taman Sari terancam lima tahun penjara. Dari Jakarta, Miftah Ulgani melaporkan. Pemiasa kita kiri perjumpaan kita dalam berita kriminal Serkap edisi hari ini. Ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada tatip protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!